Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel inspektor Gcam Oke teman-teman semuanya jadi di video kali ini saya akan buatkan tutorial cara install Gcam untuk kalian semua pengguna handphone realme c25s seperti apa untuk caranya simak terus video ini sampai selesai sebelum kita lanjutkan ke videonya bantu dukung channel ini dengan cara like comment dan subscribe serta aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel inspektor Gcam Oke langsung aja kita lanjut untuk langkah yang pertama untuk langkah yang pertama kalian bisa langsung masuk ke dalam pin komentar maupun deskripsi ya teman-teman nanti akan saya sediakan di pin komentar atau di deskripsi video ini Oke jika sudah seperti ini kita download link Oke jika sudah seperti ini kita download konfig beserta Gcam nya ya teman-teman seperti ini maka otomatis kita akan diarahkan langsung ke dalam mediafire Oke langsung aja bisa kita download aplikasi Gcam nya kita tunggu sampai proses downloadnya selesai untuk langkah yang kedua kalian bantu support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe ya teman-teman supaya channel ini lebih berkembang untuk kedepannya kemudian kita Nyalakan loncengnya semua Oke jika sudah kita lanjut lagi untuk langkah yang ketiga untuk langkah yang ketiga kita install aplikasi Gcam yang sudah kita download tadi kemudian kita tunggu sampai proses penginstalan Gcam nya selesai jika sudah selesai langsung aja kita buka aplikasi Gcam nya maka tampilan awal dari Gcam nya akan seperti ini kita bisa klik izinkan semuanya Oke ini dia Gcam yang belum kita pasang konfig ya teman-teman kita lanjut untuk langkah yang keempat untuk langkah yang keempat kita masuk ke menu yang ada di atas kemudian kita pilih ikon gear lalu kita scroll ke bawah kita cari konfigurasi kemudian kita klik simpan ya teman-teman ini bertujuan agar memunculkan folder Gcam Oke jika sudah langsung aja kita back kemudian kita masuk ke dalam file manager lalu kita cari folder konfig yang sudah kita download tadi oke kita tahan lama seperti ini kita klik salin kemudian kita pindahkan ke folder Gcam konfig 7 kita klik salin disini nah jika sudah selesai kita balik lagi ke dalam aplikasi Gcam nya kemudian kita ketuk dua kali di samping tombol shutter seperti ini lalu kita cari folder konfig yang sudah kita pindahkan tadi lalu kita pilih kembalikan nah jika sudah ada beberapa fitur di samping seperti fitur auto infinity 2 meter selfie dan makro maka konfig nya sudah berhasil kita pasang dan Gcam nya sudah siap untuk kita gunakan oke saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini terima kasih atas waktunya sudah menonton nantikan Gcam dan tutorial lainnya saya dari channel inspector Gcam